Halo sahabat Mikaela ID Buat kamu yang di bulan ini ingin meminang HP baru terutama yang memiliki kapasitas penyimpanan internal besar Kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 5 HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID Infinix Hot 9 Dibanderol dengan harga 1,7 jutaan Infinix Hot 9 menjadi pilihan yang pertama untuk HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 Apalagi selain membawa penyimpanan internal yang besar Infinix Hot 9 juga dibekali RAM 4GB Dengan dapur pacu Mediatek Helio A25 Mampu memberikan kinerja yang bisa diandalkan Selain itu, Infinix Hot 9 juga dihadirkan membawa desain dan buit kualiti baik Yang diimbangi bersama layar lega seluas 6,6 inci berkonsep punch hole dengan panel IPS LCD Kehanya itu saja, daya tahan baterainya pun juga cukup baik Mengingat Infinix Hot 9 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh Untuk menunjang berbagai kebutuhan selama seharian penuh Tekno Spark 5 Dibanderol dengan harga 1,8 jutaan Tekno Spark 5 Pro menjadi pilihan menarik berikutnya untuk HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 Sedangkan melirik untuk kinerja performanya Tekno Spark 5 Pro hadir membawa RAM 4GB dengan penyimpanan internal 128GB Dan chipset Mediatek Helio A25 Di lain sisi untuk baterainya Tekno Spark 5 Pro tertana baterai jumbo sebesar 5000 mAh Kemudian, beralih pada kualitas layarnya Tekno Spark 5 Pro juga dihadirkan dengan membawa layar lega seluas 6,6 inci Dengan panel IPS dan beresolusi HD Mampu memberikan tampilan yang akan memanjakan mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Infinix Hot 10 dibanderol dengan harga 1,9 jutaan Infinix Hot 10 menjadi pilihan selanjutnya untuk HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 yang juga memiliki kinerja performa andal apalagi layar Infinix Hot 10 juga cukup lega berukuran 6,78 inci berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+, mampu memberikan tampilan yang tajam dan jernih sedangkan untuk kinerja performanya juga terbilang cukup baik di kelasnya berkat dukungan chipset Mediatek Helio G70 berpadu bersama RAM 4GB dengan internal sebesar 128GB gak hanya itu saja Infinix Hot 10 juga dibekali baterai berdaya tahan baik dengan berkapasitas sebesar 5200 mAh mampu menunjang kegiatan multitasking termasuk bermain game dalam jangka yang lebih lama terima kasih telah menonton! Dibanderol dengan harga 2,3 jutaan Vivo Y17 menjadi pilihan berikutnya untuk HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 dengan desain bodi yang terbilang mewah apalagi dengan diimbangi layar lega seluas 6,35 inci berpanel IPS LCD mampu memberikan tampilan yang nyaman untuk menikmati berbagai konten multimedia termasuk bermain game sedangkan selain membawa penyimpanan internal yang besar Vivo Y17 juga dihadirkan membawa RAM 4GB dengan chipset Mediatek Helio P35 kemudian melirik pada sektor baterainya Vivo Y17 membawa baterai tanam sebesar 5000 mAh sudah mampu memberikan daya tahan cukup baik yang juga sudah dilengkapi fitur fast charging 18W Vivo Y18 Vivo Y18 Vivo Y18 Oppo A31 Dibanderol dengan harga 2,3 jutaan, Oppo A31 menjadi pilihan terakhir untuk HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 yang cukup layak untuk dilirik. Apalagi selain memang memiliki kapasitas penyimpanan internal besar, Oppo A31 juga mengusung chipset Mediatek Helio P35 dengan RAM sebesar 4GB. Gak hanya itu saja, untuk baterainya Oppo A31 memiliki baterai tanam sebesar 4230 mAh. Kemudian melirik pada layarnya, Oppo A31 memiliki bentang layar seluas 6,5 inci berpadu bersama panel IPS LCD dengan resolusi HDR+, mampu memberikan tampilan yang tajam dan jernih untuk menikmati berbagai multimedia termasuk bermain game. Terima kasih telah menonton! Nah, itulah rekomendasi 5 HP dengan memori internal 128GB termurah 2021 yang salah satunya bisa kamu pilih dan pinang. Tentu saja, dengan memiliki HP yang membawa penyimpanan internal besar, kamu pun bisa menyimpan file penting dan menginstall berbagai aplikasi besar sebanyaknya. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali! Terima kasih telah menonton!